Informasi selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Tebow sudah mengajukan puluhan ASN untuk dirotasi, namun hanya 17 saja yang disetujui dan telah lantik. Dari 74 aparatur si pendegara atau ASN yang diajukan Pemerintah Kabupaten Tebow ke Kementerian dan BKN untuk dirotasi, hanya 17 nama saja yang diizinkan untuk dirotasi. Kepala Badan Kebekawaian Sumber Daya Manusia atau BKPSDMK Bupaten Tebow haria diberkatakan, kebungkinan sisanya tidak mendapat izin dari salah satu lembaga tersebut ataupun kedua-duanya, sehingga tidak bisa dilakukan pelantikan. Dari 74 itu, jaman belasan itu kemarin. Hari ini menambahkan, Pemerintah Kabupaten Tebow tidak bisa serta-merta melakukan pelantikan tanpa izin kedua lembaga tersebut, karena menurut aturan harus ada izin. Di tambahan terbaru, BKN harus mengetahui perpindahan ASN, pasalnya selama ini BKN tidak pernah diberitahu, jika perpindahan ASN hanya dalam suatu daerah saja. Namun jika keluar daerah atau provinsi, baru harus mengajukan izin ke BKN. Jika Pemerintah Kabupaten Tebow akan melakukan rotasi lagi, bakal harus melalui prosedur pengajuan ulang lagi. Namun saat ini belum ada lagi ASN yang diajukan untuk dirotasi.